LSM Gmbi membentuk organ taktis, yaitu generasi milenial dan blind camp, yang dirismikan langsung oleh Ketua Umum LSM Gmbi Muhammad Fauzan Rahman. Asyarat tersebut dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Komisi V, Haji Abdul Haris, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Jawa Barat. Turut hadir juga anggota DPRD Kota Bandung, Haji Erwin. Peresmian generasi milenial, Gemai Indonesia dan Blind Camp, acara tersebut bersamaan dengan peringatan Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan, dengan tema Tunas Muda Berseri. Acara tersebut dilaksanakan di Aula Pavarta Unbar, Jalan Cikutra, Kota Bandung. Kegiatan hari ini adalah kegiatan dari Kadib SBOP di DPP LSM Gmbi, SBP LSM Budaya Olahraga dan Pariwisata. Ternyata Kadib SBOP ini membangun satu organ taktis, di mana ada organ taksisnya adalah Gemai Indonesia yang menciptakan anak-anak putra-putra yang generasi muda untuk menjadi generasi yang kedepannya bisa berbangsi-bangsa Indonesia. Ada satu lagi blank claim yaitu tentang olahraga muantai. Jadi saya lihat, saya apresiasi sekali dengan hari ini, terus terangnya apalagi tadi hadir juga dukungan daripada anggota Komisi V dari Provinsi Jawa Barat, dan juga dari Komisi D di Kota Bandung, berikut dari Kesbang Pol dan Pariwisata Jawa Barat. Ini menandakan bahwa mereka... ...sebanyak kepada para tamu undangan diri yang tadi sudah datang di peresmian Blending Camp dan Gemai Indonesia ini, serta bersamaan dengan Hari Pahlawan dan Hari Sumpah Pemuda, saya sangat bangga sekali karena banyak tokoh-tokoh dan para tamu undangan yang memberikan motivasi kepada kader-kader kami. Karena kader itu adalah aset investasi yang harus kita dukung untuk menjadi Indonesia maju. Saya bangga, kagum kepada kegiatan GMP ini karena betul-betul membentuk Tuan Ibn Jamanika, jadilah generasi di zaman-muna. Sekarang ini Ketua Umum GMP ini betul-betul membentuk karakter bangsa. Karena mungkin subunilium berjogot, jadi pemuda masih ada pemilik masa depan. Jadi GMP mempersiapkan para pemimpin yang akan tampil nanti di kemudian hari. Itu saja mungkin sukses buat GMP, sukses buat SBOP-nya ya, SBOP ya. Gemai Indonesia juga mungkin sukses buat Blending Camp-nya. Mudah-mudahan bisa melahirkan, menawarkan juara-juara Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjadi juara dunia dari Blending Camp yang ini. Widi Herian mengabarkan Hadas TV, Kota Bandung, Jawa Barat.